selamat menikmati Sucino S.H.I.M.S.H.I. yang saya hormati sebagai pemeriksa kajian Islam ini Bapak Ibu yang hadir pada kajian sudah ini yang pertama saya akan terima kasih bisa ikut berpartisipasi dalam kajian ini mudah-mudahan bisa menambah pengetuan kita dalam kita tentang Islam tentang penentuan satu Ramadan kemudian satu sawal dan seterusnya kemarin kalau kita hadir di pengajian song-song Ramadan di Atamir saya kira sudah jelas jadi pada kali ini kita untuk memberikan santunan kepada Bapak Ibu yang kemarin untuk sempat tandir kalau Ibu saya hormati kita galakkan sebagai warga Bintas Pemantian Metro untuk selalu memperdalam agama jadi supaya kita tidak dangkal karena kita hidup di Bintas Pemantian Metro untuk kajian hari Jumat itu terus kita laksanakan jadi karena itu sudah program yang sudah lama dan memang harus kita dorong ya kita ikuti, kita patuhi jadi jangan membuat jadwal baru di pas pengajian saya sudah dengar ada yang harus nguji skripsi, nguji tesis dari jam 7 Jumat itu jangan dikembangkan nanti merusak tatanan yang sudah bertahun-tahun nanti kalau itu dilegalkan nanti merusak pengajian yang sudah dibina bertahun-tahun ini Alhamdulillah kan peserta pengajian sudah lumayan pada Jumat itu ya kan dan itu sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat untuk melamar pejabatan ya kan kemarin calon rektor direkomendasi kalau ngajinya aktif ya kan itu tentang kajian hari Jumat kemudian sebagai persaratan untuk kenaikan pangkat untuk kenaikan berkala bagi dosen dan karyawan itu selalu melalui itu di BPH kemudian yang tingkatan pejabat yang mau nyalon pakel dekan, dekan, pakel rektor, rektor itu melalui uji kelayaan harus bisa membaca Quran di wilayah nah maka saya sebagai rektor bertanggung jawab dosen karyawan pejabat jangan sampai terhalang oleh karena tidak bisa ngaji maka saya memprogramkan untuk membudayakan di setiap unit kerjanya itu diawali dengan membaca Quran dulu ini sudah berlaku lama di UAD dan di UMJ kita bayangkan kalau ruangan kita itu diawali dengan ngaji hati yang ada di dalam itu jernih suasana ruangan juga cerah cerah gitu jadi kita memikirnya juga lebih jernih gitu alangkah sayangnya nyalon rektor tidak di rumah si wilayah gara-gara gak bisa baca Quran tanya Pak Agung itu Pak Agung udah dua kali nyalon rektor juga di uji nyalon rekan juga di uji kan gitu di depan pimpin pleno wilayah 11 orang kita malu kalau sampai gak bisa ngaji gitu maka ini selalu saya sampaikan supaya kita untuk melaksanakan itu tidak menjadi beban dan gitu ya mari kita mulai kita rutinkan setiap mengawali itu ngaji kemudian di rumah juga mungkin ya paling minimal habis sholat maghrib habis subuh dibudayakan insya Allah kalau udah rutin di depan tumung tidak grogi ini yang groginya kan kalau tidak biasa ngaji di rumah tiba-tiba dites ini yang grogi ya nanti biar ustaz Cina yang nah ini termasuk yang ini ini yang ketiga kali Alhamdulillah peserta semakin banyak kalau ini ruangan gak cukup pindah di aula E tuh kursinya masih banyak kursi banyak kemudian yang kajian ibu-ibu Aisyah hari Jumat besok tanggal 3 itu kita ngaji Aisyah ustaznya Bapak Dr. Ndes Mas Nuni MRAI ngaji tentang sang-sang Ramadan juga harapannya kemarin waktu saya ngumpulkan karyawan itu sudah saya ibu karyawan yang khusus ibu-ibu itu juga harus hadir dan juga istri-istri para karyawan juga hadir gak ada lambatan punya anak kecil bawa tolong buat ini siapkan mainan apa balon apa-apa untuk memberikan motivasi anak-anak supaya bisa dorong bu kapan ngaji lagi di UM nah ini dosen baru baca udara tadi tanya meributkan apa gitu nanti memang sudah saya saksikan di pengajian karyawan pengajian karyawan selama Aisyah selama ini kan di ruang E20 itu kursinya sisa nah saya kemarin mengimbung ngaji Aisyah minimal di ruang 16 ya atau di ruang ini besok di ruang ini kan yang undangan kemarin itu dibahas karena akan hadir bu karwono ada kesulitan naik tangga katanya mau di 16 tapi mungkin ada dibantu bisa naik sini jadi jadi mohon pada ibu-ibu dosen kemudian para bapaknya ibunya didorong untuk berangkat ngaji karena dengan ngaji ada kebersamaan kita dengan bersama saya kira untuk memasukkan UM gak ada kesulitan yang gak ini kan karena kita gak gak ada kebersamaan kan gitu jadi mulai pengajian itulah kita bangun kebersamaan jadi terima kasih Ustaz Cucino yang telah merintis kegiatan ini jadi mengkaji ya rektor juga udah diundang kajian Ramadan yang di Jakarta tanggal 9 sampai 11 tanggal 8-nya diundang oleh PP Mamatia konsolidasi pimpinan berang tinggi seluruh Indonesia di tanggal 8 sampai 11 kemarin diundang L2 Dikti di Novo Tel tentang pembuatan statuta dan gitu jadi insyaallah kalau kita bersama semua itu nanti akan baik kedepannya saya kira itu bentuk dukungan Bapak Ibu kepada saya yang diamanai oleh rektor karena pilihan Bapak-Bapak dan Ibu Senat ya itu kegiatan itu didukung masuk kajian ini kajian Jumat pagi kajian yang Ibu-Ibu Aisyah yang satu bulan sekali itu bentuk dukungan memperhatikan Bapak kita bersama insyaallah UM ke depan akan bisa lebih baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih